Pada Senin pagi sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara menggelar sosialisasi kepada tenaga pendidik terkait persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang akan digelar pada 3-20 Juni mendatang. Kepala cabang di Sdikbud Kaltara, wilayah Tarakan, Ahmad Yani menuturkan, jika sejauh ini pihaknya memberikan waktu cukup panjang bagi calon siswa dan orang tua melakukan pendaftaran. Sehingga diharapkan, tenggang waktu tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ia menjelaskan, terkait persyaratan tidak memiliki perbedaan yang jauh dari sebelumnya, namun di tahun ini dilaksanakan full secara online, meski nantinya kecepatan pendaftaran tidak mempengaruhi penerimaan. Dijelaskannya, setidaknya di Sdikbud menyediakan 4.000 kuota bagi siswa baru, tentunya kuota tersebut telah memperhitungkan kelulusan SMP dan SMA. Selain itu, jumlah tersebut juga telah melalui pertimbangan adanya antisipasi pendaftaran dari luar daerah. Ia menerangkan, sebenarnya pelaksanaan PPDB setiap tahunnya tidak memiliki masalah, namun permasalahan hadir karena semua orang tua calon siswa menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri. Oleh sebab itu, persaingan zonasi di sekolah negeri cukup ketat. Ia memastikan dalam masa PPDB pihaknya mengupayakan kelancaran jaringan dengan berupaya melakukan koordinasi intens kepada operator layanan, sehingga diharapkan kelancaran jaringan mempermudah calon siswa melakukan pendaftaran. Agus Dian Zakaria melaporkan. Terima kasih.